Yuk kita bikin pie buah yang segar dan juga gampang Ini kulitnya tanpa telur ya Kita masukkan dulu semua bahan Abis itu aku aduknya pakai tangan aja Nah ini kita ratakan ya bun Sampai tercampur semuanya Kalau udah ambil secukupnya Ini aku gak nimbang berapa gramnya ya Lalu kita masukkan ke dalam cetakan pie Yang udah kita olesin margarin Lalu diratakan sampai seperti ini nih ya Sambil ditekan-tekan Gak usah terlalu tebal ataupun terlalu tipis Lakukan sampai selesai Abis itu kita tusuk-tusuk kulit pie-nya ya Yang merata Terus aku oven pakai air fryer 6 in 1 Suhunya 170 derajat Kurang lebih selama 20 menit Api atas bawah air fryer ini multifungsi banget Selain buat nge air fryer bisa banget buat nge oven Manggang yang lain-lain juga Udah matang tunggu dingin Kita keluarkan Nah ini udah siap ya kita pakai Terus ini aku mau bikin flanya dulu Resep lengkapnya ada di caption Kita masak sampai dia mengental Abis itu didinginkan Nah kalau udah dingin Biar makin enak Ini aku kasih whipped cream bubuk ya Yang udah aku kasih air Jadi dia beku gitu Aku mixernya pakai hand mixer dari Idealife Harganya terjangkau Dan ini bagus punya ya Recommended Kalau udah Terus kita semprotin ke atas kulit pie Yang udah kita bikin tadi Lalu kita kasih buah Sesuai selera masing-masing Ini aku pakai anggur masket Dan juga Mangga strawberry Jadi cantik banget kan Kita bisa juga sajiin Seperti ini nih Taruh di dalam Mika Bisa buat sajian Kalau ada tamu Arisan Ataupun buat ibu-ibu pengajian Gampang banget kan All cookware di video Aku beli di Idealife Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa